Intro Kondisi saling curiga terus terjadi pasca konflik sampai akhirnya para perempuan korban konflik poso ini disatukan dalam satu sekolah perempuan. Sekolah ini didirikan oleh Lian Gogali di bawah Institut Mosin Tugu Lian pun menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam perdamaian poso Martince dan Evi Tampakatu Para perempuan inilah yang kemudian bergerak menyuarakan perdamaian poso di tingkat akar rumput. Cara untuk menghilangkan sakit hati dan dendam saat itu, kebetulan saya ikut adalah satu komunitas Institut Mosin Tugu, ada bangun sekolah perempuan di kebunahan Bukit Bambu itu yang pertama kali dibangun tiga desa dipertemukan antara Bukit Bambu mayoritas kriften kemudian Sayo mayoritas iklam dan Tegarejo mayoritas islam. Itu kami dipersatukan dalam satu komunitas yaitu sekolah perempuan di dalam kelas itu kebetulan ada sekolah perempuan itu kami belajar sembilan kurikulum, salah satunya adalah agama toleransi dan perdamaian. Kami belajar itu bagaimana umat Kristen itu belajar tentang agama Islam dan agama Islam itu belajar tentang agama Kristen dan kemudian setelah saya mendalami ajaran agama Islam itu ketika saya belajar, waktu itu dosen yang mengajar adalah Bapak Ustadz Nanyamudin yang dulunya akan jadi depan dia bilang bahwa umat Islam itu ketika menjalankan ajaran agamanya itu adalah indah dan kemudian tidak pernah ada satu agama bahkan atau agama Islam mengajarkan untuk membunuh jadi mulai sedikit demi sedikit itu pola pikir saya yang dulu rasa dendam kepada umat Islam mulai hilang dengan adanya satu pertemuan antara komunitas sekolah perempuan sempat ada beberapa tahun kami belajar, tapi ketika itu saya pas ke konflik saya mengikuti ada yang namanya sekolah perempuan sekolah perempuan di sekolah perempuan itu kami ada beberapa komunitas agama yang ikut di satu sekolah perempuan itu nah disitulah kami bertemu yang Kristen, Muslim, Hindu memang pertama sekolah itu ada kami memang pastilah saling curiga, jaga jarak tapi setelah satu minggu kami mengikuti itu atau dua minggu kami sudah tidak ada beban begitu kami tidak ada beban kami justru justru setelah beberapa minggu kami bertemu kok kami seperti apa ya saudara yang sempat yang sempat berpisah tapi bertemu lagi begitu terus kami belajar mengurai bagaimana menghilangkan kecurigaan akhirnya disitu kami bisa bahkan kalau kita kemana-mana untuk mengorganisir ibu-ibu perempuan-perempuan lain di desa kami itu apa ya justru saya merasa antara antara kami yang Muslim dengan yang itu itu ikatannya lebih ini lebih kuat lebih erat begitu setelah lulus dari sekolah perempuan kedua ibu rumah tangga itu pun mulai bergerak menjaring peserta lainnya para pesertanya juga adalah warga poso yang menjadi korban konflik poso seorang korban lalu kemudian jadi penyintas itu mungkin jarang terjadi saya sebagai korban bagaimana saya merasakan dendam ketika pasca konflik itu dan saya berpikir ketika dendam itu pulih saya berpikir di tempat lain itu pasti ada juga dendam yang seperti saya dan saya berusaha bagaimana saya itu untuk memulihkan juga dendam bagi orang-orang yang ada di sekitar apalagi di sekitar kabupaten poso ini saya diangkat menjadi salah satu fasilitator untuk sekolah perempuan di kabupaten kecamatan poso kota disitu ada delapan kelurahan yang saya dikasih tantangan untuk bagaimana memulihkan kebencian perempuan-perempuan yang ada di sekitar poso kota ini sehingga saya diberi tantangan untuk mencari 24 24 murid sekolah perempuan itu yang akan dipersatukan antara 3 komunitas Islam Kristen dan Hindu yang pertama itu kami cerita bahwa umat muslim itu lari ke hutan mengungsi kembali ke tempat ini rumah hangus semua harta habis yang Kristen bercerita ya saya juga mengungsi kami punya rumah juga terbakar jadi kami berpikir siapa pelaku daripada konflik poso ya itu yang membuat kami untuk bersatu kembali bagaimana mengikat kembali perdamaian yang ada di kabupaten poso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati